PEMBICARA 1 Korea Selatan dan Indonesia akan mulai perundingan kembali terkait investasi bersama mereka dalam pesawat tempur KF-21 Boramai. Perundingan akan digelar Rabu dan Kamis 11-12 November 2021 di Jakarta. Ditujukan untuk mengganti jet tempur McDonnell Douglas F-4 Mantem-2 dan Northrop F-5 milik Angkatan Udara Korea, KF-21 Boramai adalah pesawat generasi 4,5. Pesawat disebut setara dengan F-16 terbaru tetapi tidak memiliki kemampuan siluman. Boramai akan menjadi jet tempur pertama yang dikembangkan sepuluhnya oleh Korea Selatan. Ada harapan tinggi bahwa penyelesaian akan dicapai minggu ini setelah pemerintah Indonesia mengirim 30 insinyur ke Korea pada bulan Agustus 2021. Sebuah tanda baru bahwa Jakarta terus maju dalam proyek tersebut. Korean Jong Daily melaporkan Kang Eun-ho, Kepala Badan Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan, telah tiba di Jakarta pada 10 November 2021 dengan enam negosiator. Negosiasi akan berlangsung dari Rabu hingga Kamisori dan berlanjut hingga Jumat jika diperlukan. Media Korea Selatan itu menyebut Indonesia dikatakan meminta untuk mengurangi bagiannya dalam investasi pengembangan KF-21 sebesar 5%. Selain itu Jakarta juga meminta transfer teknologi lebih dari yang ditetapkan dalam perjanjian awal. Dua masalah krusial ini yang akan coba dicari titik temunya. Pengembangan KF-21 telah disebut sebagai proyek paling mahal dalam sejarah Korea Selatan dengan banderol sekitar 7,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 110 triliun rupiah. Dana tersebut hanya untuk pengembangan saja, sekitar 11 triliun rupiah atau 20%-nya harus dibayar oleh Indonesia. Indonesia berencana memproduksi 48 jet KF-21 di dalam negeri setelah menerima satu prototip dan data teknis. Namun Indonesia telah menunda pembayaran kewajibannya sejak paruh ke-2 tahun 2017. Kontribusi Indonesia yang sudah jatuh tempo saat ini mencapai 800 miliar won atau sekitar 9,6 triliun rupiah. Dalam kunjungan kenegaraan ke Korea pada September 2018, Presiden Indonesia Joko Widodo meminta kepada Presiden Moon Jae-in pengurangan 5% bagian Indonesia dari 20% menjadi 15%. Melalui negosiasi ulang sejak Oktober 2018, kedua negara mempersempit perbedaan mereka atas rasio kontribusi 20% Indonesia saat ini. Selain itu juga menyetujui pembayaran dalam beberapa bentuk lain. Namun Korean Jong Dailey menyebut posisi Indonesia mengeras pada Oktober 2019 dengan pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Pengembangan bersama pada dasarnya telah ditangguhkan setelah 110 insinyur Indonesia yang mengerjakan proyek tersebut ditarik kembali di tengah pandemi COVID-19. Tang memimpin delegasi ke Jakarta pada September 2020 ketika dia menjadi Wakil Ketua DAPA. Namun dia gagal merundingkan kembali syarat pengembangan bersama KF-21 meski telah bertemu dengan Prabowo. Indonesia kemudian mengisaratkan perubahan dengan mengirim delegasi pertahanan termasuk Prabowo Subianto untuk menghadiri peresmian prototip jet tempur baru pada 9 April 2021. Indonesia juga mengirim 30 staff teknis yang berpartisipasi dalam pengembangan jet ke Korea Selatan pada akhir Agustus 2021 dan berencana untuk mengirim lebih banyak lagi jika negosiasi berhasil. Namun jika penyelesaian tercapai, pemerintah Indonesia saat ini tengah memfokuskan anggaranya untuk menangani krisis COVID-19. Salah satu kemungkinannya adalah Indonesia mulai membayar iurannya secara mencicil, tidak membayar tunggakan dengan penuh. Apapun itu, pertemuan kali ini akan menentukan nasib Indonesia di dalam program itu. Saatnya diputuskan lanjut atau berhenti dan berkata selamat tinggal. Demikian sahabat Jejata Apa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejataapa.com dan www.fredjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyling and Eagle, Fight like a Falcon. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati